hati-hati bahaya lisan betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapati apa-apa kecuali cuman lapar dan dahaga ada yang nanya konteksnya lain apa hukumnya mencium istri sedang puasa puasanya sah tidak batal jadi ibu-ibu mbak-mbak yang sudah punya suami suami minta cium kasih langsung kasih tidak batal tapi yang batal itu pak mencium istri tetangga terusak puasanya karena hawa nafsu sahwatnya kalau istri sendiri walaupun nafsu ngederdet halal yang tidak boleh cuman satu itu saja berhubungan jimak siang hari pada bulan ramadhan itu saja yang tidak boleh jadi kita ini harus bedakan mana pikir yang membatalkan puasa mana yang menghapuskan pahala puasa harus dibedakan sedemikian contoh orang yang puasa tapi tidak sholat puasanya sah tidak batal secara pikir tetapi karena dia tidak sholat puasanya tidak ada pahalanya ibarat orang bekerja tidak digaji capek kerjanya tapi tidak dapat gaji kecuali cuman lapar dan dahaga saja baik yang berikutnya ini perlu saya ingatkan ada beberapa golongan manusia yang puasanya tidak ada nilainya belum diterima pahalanya sholatnya tidak naik pahalanya melebihi dari sejengkal jadi sholatnya tidak naik kepada Allah kecuali cuman sejengkal tidak sampai puasa tidak bernilai bahkan dosa-dosanya Allah malas mengampuninya siapa saja mereka satu akhawani mutasariman dua orang yang masih bermusuhan makanya kita ini jelang ramadhan punya tradisi maaf maaf muaidul fitri punya tradisi maaf maaf kita itu begini bapak ibu tidak akrab lagi tidak apa-apa dulu pernah akrab barangkali dulu mah solmet banget dulu mah sohib banget entah apa masalahnya selek rebutan cewek umpamayat apa masalahnya akhirnya tidak akrab lagi tidak apa-apa yang penting jangan musuhan karena orang yang bermusuhan tidak Allah terima puasanya belum diampuni dosa-dosanya kalau ketemu paling say hello assalamualaikum walaikumsalam walaupun tidak akrab tidak musuhan kita tanya mau kemana dari mana dari belakang mau kemana ke depan nyakit amat jawabnya dari mana belakang mau kemana depan ya sudah yang penting tidak musuhan nah kita ini gentle pak namanya manusia tidak sempurna pasti pernah berbuat salah betul nah kalau kita salah gentle kita minta maaf wajar dong kita minta maaf tapi yang paling bagus itu wal'afina aninnas sampai Allah puji dalam Al-Quran orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain walaupun yang salah itu belum minta maaf ini orang paling hebat itu yuk kita buka hati kita buka pikiran kita kita berikan maaf kepada siapapun walaupun dia belum minta maaf cuman yang gak enak itu yang nomor tiga dia yang salah kita baik-baik datang sama dia mau maaf maaf eh dia malah gak mau ada gak sih yang kayak gitu tuh ada ngapa gak cepat mati aja ya bayangin ngeyil amat tuh orang dia yang salah kita ngajak damai gak mau egois malah naik bahunya malah makin besar palak dia kalau ketemu yang kayak gini saya kasih solusi bapak ibu kita datang ke rumahnya dia tutup pintu malah ngebanting ngunci kita ajak salaman dia tarik tangan kita senyum dia pura-pura gak liat kita panggil dia pura-pura budak begitu kepapasan di jalan dia minggir-minggir melipir masuk siri gak mau ketemu kita ya salah dia ketemu yang kayak gini belajarlah dari pertanyaan kalau monyet turun dari pohon yang duluan palaknya atau ekornya tebak-tebakan dulu kita monyet turun dari pohon yang duluan palaknya atau ekornya ayo mbak-mbak palaknya atau ekornya ada yang jawab palak ada yang jawab ekor baik pertanyaannya kalau monyet turun dari pohon yang duluan palaknya atau ekornya jawaban yang benar EGP emang gue pikir monyet kok dipikir jadi gak usah lebay maksudnya begini pak kita udah bagus-bagus minta maaf dia memang gak mau ingat kata pak parman monyet turun dari pohon emang gue pikirin terserah lo mau turun pakai palak dulu urusan lo mau turun pakai ekor dulu bukan urusan gue oh monyet ini artinya jangan lebay kita kan kadang lebay sakit hati saya ngapain kita mesti lebay kalau kita sudah berdamai maaf-maafan dia gak mau urusan bukan sama kita tapi urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala simple banget tugas kita cuma minta maaf selesai baik yang berikutnya yang kedua tidak diterima puasanya belum diampuni dosa-dosanya semua istri yang durhaka kepada suaminya nah mbak-mbak berapa orang itu ya tujuh-tujuh orang semua istri yang belum berbakti kepada suaminya sebetulnya wanita itu gampang lah masuk surga paling gampang masuk neraka tak ajarin mbak-mbak itu kalau pengen masuk surga gampang tinggal taat sama suami tapi kalau pengen masuk neraka gampang ngelawan lah sama suami suami lagi tidur sepak palak gratis masuk nerakanya gak sembayar kapelingen di neraka itu simpel banget kan perempuan itu kalau cari pahala paling enak ibu-ibu itu cium tangan suami pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswat apalagi suaminya hitam kayak hajar aswat itu kayak pantat wajan waduh cara menciumnya gini mbak yang sudah punya suami yang belum sabar kan masih ada yang bujang juga disini kan ciumnya punggungnya telapaknya emah emah gitu caranya jadi jangan salah orang sekarang kan kalau salim suami kejidat cetok gak ngepas yang berikutnya kalau kita cium begini begini ini berkahnya ada kalau bisa bunyi cetok cetok luar biasa berkahnya 70 kali cium hajar aswat itu baktinya istri orang istri itu bu nyuci baju suami saja pahalanya seribu satu baju dicabut dosa dua ribu coba kalau ibu-ibu nyuci baju suami sepuluh sehari dikasih pahala sepuluh ribu dicabut dosa dua puluh ribu makanya kalau habis bikin dosa nyuci baju konfirmasi sama saya ustad bajunya udah bersih semua yang bersih cuci lagi tau suaminya pah 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 kolornya mana pah ya gua pake lah lepas pah lepas pah kirain mau ngajak apaan pak nyuci yang ketiga tidak diterima puasanya belum diampuni dosa dosanya semua suami yang jahat sama istrinya siapa itu suami yang jahat sama istri suami hidung belang mata keranjang sudah hidungnya belang matanya keranjang bajingan tengik juga saking tengiknya gak enak lagi dimakan mau dibuang sayang gak dibuang menyakitkan saya kasih tau sama bapak-bapak istri yang baik itu pak yang memuliakan suami yang baik itu yang memuliakan istrinya sendiri itulah yang sebaik-baiknya suami saya prihatin zaman sekarang ini banyak istri-istri yang terzolimi istri-istri yang kurang perhatian akhirnya angka perceraian tinggi banyak yang menggugat justru istrinya bahkan ada yang selingkuh itu duluan bininya usut punya usut ternyata istrinya di rumah tidak pernah dipuji suami tiap hari dibentak dimarah direndahkan akhirnya istrinya suatu hari ada acara temualumni SMA negeri satu umpaman ketemu mantan cowoknya waktu SMA begitu makan bareng kata cowoknya kamu dari dulu gak pernah berubah kupingnya ngembang palaknya mekar seperti terbang ke awan the fly to the sky bayangkan pak bapak punya istri 10 tahun nikah 20 tahun nikah 30 tahun nikah tapi istrinya dimaki-maki tiap hari tiba-tiba suatu hari ketemu mantan istrinya memuji kamu dari dulu gak pernah berubah padahal udah melar padahal kan subhanallah luar biasa ngederdet CLBK cinta lama belum kelar istri itu pak saya kasih tau sama bapak-bapak sesakit apapun dia istri akan tetap bertahan untuk suaminya walaupun dia disakiti demi anak-anaknya tapi ingat pak kalau hatinya sudah hijrah ke lain hati itu yang bahaya makanya saya kasih tau sama suami-suami jangan pernah melalaikan untuk menyayangi istri sebaik-baiknya laki-laki kata nabi adalah laki-laki yang memuliakan istrinya ada orang yang terhormat dimana-mana dihormati orang dipuji-puji tapi di rumah dia merendahkan istrinya sendiri itu bukan laki-laki yang terhormat contoh nabi nabi itu kalau manggil Aisyah Umairah wahai yang kemerah-merahan ibu-ibu maulah dipanggil suami kemerah-merahan makanya dandan serba pink kerudung pink baju pink androk pink sendal pink tasnya pink bedaknya pink lipsticknya pink begitu lewat depan suami ngarep dipanggil Yahumairah tapi apa kata suaminya anak babi mau kemana Astagfirullahaladzim mentang-mentang anak babi pink juga ya Pak hati-hati makanya kita ini jangan cuman maksa istri istri betul seperti yang saya katakan tadi wajib taat sama suami betul surganya istri ada pada suami tapi jangan cuman nuntut Pak suami juga harus ngerti peran buat istrinya saya setujulah dengan perkataan di media sosial itu jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah panas tapi engkau abaikan setuju gak kira-kira setuju ya Bu atau begini di media sosial itu ada catatan begini ingin istrinya baik ajarin ingin istrinya tenang nakahin ingin istrinya taat contohin ingin istrinya cantik modalin setuju gak kira-kira cantik itu butuh modal muka boping jadi mulus sekarang ini gara-gara make upnya nah di segmen terakhir tidak diterima puasanya belum diampuni dosa-dosanya semua anak yang belum berbakti kepada kedua orang tuanya saya gak mau nyebut durhakalah belum berbakti kepada kedua orang tuanya makanya sebelum ramadhan ini punya orang tua waktunya libur pulang kampung dulu nanti dulu pak liburannya ada kesempatan waktu pulang kampung gak bisa sekarang karena pekerjaan karena tugas terkait dengan hajit orang banyak kan ada masa cutinya ada masa liburnya tengok orang tua ntar dulu ke balinya nanti dulu kemana-mananya orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia ziarah ke kuburnya kalau ziarah ke kuburnya baca yasin kalau sanggup gak sanggup yasin minimal al-ikhlas 11 kali 11 kali jangan sampai ada kisah mantu ziarah ke kubur mertua cuma bawa arit doang sampai disana mbabat rumput habis itu pulang mertua dari dalam kubur manggil mantu edan gua gak butuh arit lo yang saya butuhkan doa dan bacaan al-quran pulang kampung begini bapak ibu perlakukan orang tuamu seperti raja maka rejikimu pun akan seperti rejiki para raja tapi awas kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu maka rejikimu pun akan seperti rejiki pembantu capek nyarinya tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya yang namanya orang tua ya pak orang tua itu yang paling tulus buat anak-anaknya maaf betul jangan sampai bapak-bapak terhalangi oleh istri gara-gara ingin berbakti karena begini yang melahirkan kita bukan istri pak ibu kita termasuk juga maaf jangan ngotot egois nyuruh istri taat istri memang wajib taat tapi jangan nyuruh dia bertaruh pilih orang tuamu apa saya jangan suami yang baik bersama-sama mengajak istrinya berbakti kepada kedua orang tuanya bukan bertaruh karena begini tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua kita dapat istri sudah ketemu cantiknya yang ngurus orang tuanya dulu dari kecil ibu-ibu dapat suami tinggal dapat gagahnya dapat gantengnya dapat hebatnya orang tua yang membesarkan dan menyekolahkannya dan tidak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua bapak-bapak saja setulus-tulusnya suami istri masuk angin ngomong pak krokin dua malah kena gentak tuh suami atau sebaliknya pak bapak-bapak sakit setruk bengek rematik asam urat bocor kelek udah setruk bengek cerewet istri telat ngambil anduk marah istri telat bikin teh marah sambil ngaduk teh istri ngebatin kapan matinya orang satu enggak ngedoak ngebatin dia setulus-tulusnya istri enggak ada yang mengalahkan ketulusan seorang ibu terakhir saya katakan benar kalau kata nyanyian kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia satu satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali kata ibu saya cuman ibu saya enggak bisa bahasa Indonesia bisanya bahasa Inggris kata ibu saya ame anak lemah umak dik denak minta ame anak saru umak nangis yang malam ini bahasa Inggris king stone king itu raja stone itu batu batu raja baik saya terjemahkan dulu ya pak ame anak lemah umak dik denak minta kalau anaknya seneng nek anak esuge kalau anaknya kaya ibu enggak pengen minta betul enggak kira-kira walaupun kalau dikasih ya mau tapi ya jangan ditawarin mak masih punya duit masih cukup enggak mak cukup enggak mama ngomong aja kurang enggak kira-kira lo ngapain nanya geblek juga anak sekarang ini pak sekolahnya tinggi sarjana enggak tanggung-tanggung master doktor sekolahnya tinggi tapi geblek orang tua mah jangan ditanya kasih saja sebaliknya kata ibu saya amu anak saru umak nangis siang malam kalau anak susah siang malam ibu menang subhanallah sungguh luar biasa itulah kedua orang tua demikian dari saya kurang lebihnya mohon